yo guys balik lagi di Muglas Pernama di event Konami kali ini ada daftar shop ikonik terbaru dan juga ada Iconic Moment Pack dari AC9 tapi di sini guys aku nggak akan kasih roll atau kasih trik ke kalian ya karena di sini saya bababelur guys di sini bababelur nggak dapet apa-apa 2000 koin dan juga saya top-up beberapa lagi nggak dapet apa-apa ya jadi ya cukup memilukan di sini oke di sini ini ini adalah highlightnya ya dari kegagalan saya waktu ngerol dari Iconic Pack AC9 ya jadi tetap semangat gitu sebagai gantinya atau mungkin buat obat penghibur buat temen-temen juga buat yang tidak mendapatkan apa-apa di Iconic Pack AC9 ini aku kasih rekomendasi atau review ke kalian mengenai profil dari Iconic Moment Pack yang keluar di shop Konami yang bisa kalian ridem dengan di football poin kalian jadi gimana-gimana coba ceritakan pengalaman kalian waktu ngerol Iconic dari AC9 guys di sini saya mampus ya saya bababelur ya Oke jadi untuk obat pelipur laranya saya kasih review mengenai salah satu dari pemain di Iconic shop yang ada di event Konami kali ini yaps di sini saya mau nge-review Alessandro Del Piero ya guys ya so jadi langsung saja kita masuk ke tim saya kali ini Oke di sini saya akan nge-review Alessandro Del Piero ya dimana di sini saya letakkan di sekuat Iconic saya Oke Alessandro Del Piero di sini yang muda ya guys yang old yang mana muncul di Iconic Microsoft ridem kalian di sini bisa multi posisi untuk link depan Yani CF SS dan juga AMF guys jadi dia selain tipikal striker dia sebenarnya SS ya dia itu second striker aja tapi karakteristiknya itu golponcer jadi di sini teman-teman bisa cek ya ability-nya sebelum saya bus sebelum pakai klubnya teman-teman di sini sudah lumayan mantul guys lumayan GG lupanya OP di sini nah dari ability-ability yang seperti kalian lihat ini ini masih belum saya bus ya teman-teman ya nanti baru saya ganti tim saya menjadi Juventus di sini skill-skill dari Del Piero sudah sudah 10 ya jadi nggak bisa di bus lagi pakai item skill-skill yang di sini seperti yang kalian lihat tipikal permainannya yakni cool pocher jadi sekalipun dia itu SS atau second striker ya tapi dia itu pencetak gol ya cool pocher sama halnya seperti rumenige Oke jadi sekarang saya mau ganti tim saya dengan Juventus agar Amneli Piero di sini bisa ke bus secara maksimal ya maksimal levelnya overall ratingnya kalau nggak salah sih Max nya 100 teman-teman untuk sekalian ketahui saja ini adalah versi dari Del Piero yang old atau yang muda ya teman-teman yang 22 tahun jadi lebih GG dari yang pakai kostum yang kuning tuh jadi ini kostumnya biru Amn di sini nah ini 100 guys overall Max Rapi nya kalau di bus pakai Juve ini sudah saya bus pakai Juve ya Nah seperti yang teman-teman lihat di sini finishing 95 speed juga lumayan kenceng dia 94 akselerasi 96 physical contact lumayan juga balancenya 99 jadi nggak gampang jatuh ya teman-teman sekalipun dia nggak tinggi-tinggi banget ya jadi di sini agresinya juga lumayan oke di sini dari Del Piero sudah saya bus pakai Juventus ya Nah kita sekarang langsung bahas di display so let's discuss about it jadi sobiconic rhythm kali ini ada beberapa pemain ya termasuk Del Piero Francesco Totti ini Asta dan kali ini saya akan membahas satu dari sekian nama tersebut ya nih Alessandro Del Piero mungkin nama-nama yang lain akan saya review di video yang terpisah teman-teman Oke ini udah masuk ke permainan atau gameplay teman-teman di sini kita akan melihat gimana karakteristiknya Del Piero ya walaupun di SS tapi dia tipikal gol pocar jadi dia seperti yang teman-teman lihat di sini nah diam posisinya pasti membelakangi atau di garis pertahanan akhir lawan ya seperti tipikal gol pocar ya atau striker ya Nah seperti yang teman-teman lihat di sini dia posisinya nya pasti seperti striker ya karena memang dia karakteristiknya gol pocar nah oke di sini nah saya banyak trik dia karena begitu lengket banget kakinya dribblingnya 99 teman-teman begitu juga dengan take position balance dan juga body balance ya model ball-ball-ball type position oke nah oke di sini asuk oke masih di save oleh keeper lawan oke blessing nah itu dia kemampuan dari Del Piero ya ini blessing guys karena place kickingnya itu keren juga dia jadi selain untuk shot ya one shot one kill dia juga jago dalam free kick taker ya jadi bisa kalian buat untuk penendang bola tendangan bebas jadi di sini nanti aku akan coba juga dia di berbagai posisi ya seperti di striker utama di CF kemudian di second striker sesuai posisi alaminya dia dan juga di sini aku akan coba dia di tiga striker guys dari sini aku tempatkan dia di striker yang samping white striker dia di second striker di sini nah di sini sing di flank kanan ya aku coba dia di situ kemudian nanti aku coba di striker utama dan juga di AMF ya mungkin ya Oke ini udah saya ganti di tiga formasi tiga striker atau tiga penyerang ya pakai 4213 Oke kita coba langsung saja kita masuk ke gameplay so let's see Oke ini udah masuk di lapangan perbandingan ya di gameplay ya menggunakan tiga formasi ketiga striker ya Oke di sini saya Delpero saya tempatkan di white striker FS di flank kanan Oke kita lihat pergerakannya dia jadi dia punya peceking pros yang lumayan tinggi juga jadi langsung maju dia banyak karena seperti yang teman-teman udah minta bola dia Oke nah keeping-keeping bolanya cukup mantul ya teman-teman ya jadi ini efektif untuk kalian pakai di tactical atau gameplay yang tikitaka atau possession ya buat panggian pecinta tikitaka atau possession gaming ini cukup recommended buat kalian miliki Oke ini masih lanjut di permainan nah ini dia selain tipikal striker dia juga bisa ngumpain teman-teman guys dia punya skill truk passing disini ya punya skill truk pas jadi umpannya cukup manja sekalipun dia pop main depannya Oke Gerard aduh belum juga masuk ya Oke disini aku akan coba dia di posisi IMF yang menurut saya mungkin lebih mantul ya lebih tepat sesuai karakteristik dia karena tipikal SS atau scan striker itu biasanya muncul dari garis kedua ya teman-teman dari lini kedua nah ya seperti yang teman-teman melihat di sini nah penempatannya dia Oke tinggal tunggu bola aja oke bro nah menurut kusia delbero itu paling enak kalau udah ditaruh di AMF ya kalau dia pakai tiga striker ya kalau di baru di wing atau di flank itu menurut saya kurang ya cukup bagus sih cuma kurang maksimal aja ya karena dia tipikal second striker temen-temen jadi dia suka muncul dari second-second yang ya second-second ya jadi coming from behind dia sukanya nah dia menunggu disitu keping dan suit Oh masih bentuk masih ada Irwin disitu kita coba sekali lagi kita fan ya Aduh dulu 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 Oke ternyata masih di intercept oleh lawan ya Oke guys disini di halftime mengunggul 1-0 yang lewat gol delbero dati nah disini saya coba pakai striker ya saya tempatkan dia striker disini kita lihat pergerakan dia kalau misal jadi striker utama atau central forward ya Oke dia udah di tengah lapangan di sana nah dia bergerakannya pasti sejajar dengan bahu terakhir lawan ya Oke lihat gocekannya teman-teman set Oke manis sekali dribbling dari attaccante numero uno italiano delbero Oke teman-teman sejauh ini sekalipun dia itu enggak cukup tinggi ya tapi pergerakan dia itu cukup gesit teman-teman cukup kuat juga bawa bola ya karena take possession dan dribblingnya dia itu op teman-teman yang 99 kalau tadi enggak salah ya jadi delbero ini SS yang aku rekomendasikan buat kalian nah one on one nya itu pun lumayan mantul ya GG banget buat finishing menunggu jadi misal kalau kalian sudah punya rumen IG atau mungkin punya Torres yang old yang mana jadi incaran semua user pes ya di kalian misal kalau sudah punya dua-duanya mungkin bisa rekrut delbero ini teman-teman karena menurutku cukup op krepingnya aja Max nya 100 kalau di bus pakai juve ya dan juga bisa seperti main buat Tiki takabut playmaking juga dia playmaking striker ya jadi selain untuk gocek-gocek dan juga cetak gol dia juga buka bisa membagi bola karena dia punya truk pas Oke disini nah seperti yang teman-teman lihat disini positioningnya dia pasti ambil position yang bias positioning ya pengambilan positioning yang sangat baik jadi dia muncul dari lini kedua dari striker jadi ketika striker utama itu mancing di lini terdepan dia pasti berada di second lainnya teman-teman untuk ambil positioning yang terbaik ya atau base positioning untuk menciptakan peluang jadi seperti itu cara kerjanya dia delbero nah disini saya coba untuk saya run kan ya saya solo run kan lumayan kenceng juga walaupun akhirnya bisa tetap di skipper lawan namun juga akhirnya akan menciptakan peluang untuk temannya yang lain jadi disini solo run nya karena dia punya amazing run atau lari lincah ya teman-teman ya jadi speednya juga lumayan teman-teman 94 gitu lumayan untuk gocek-gocek ya gocek-gocek untuk dribbling buat kalian yang suka main indah main tiketaka gitu jadi delbero ini sangat cocok tapi untuk buat kalian yang tipikal longball aku mungkin ya ini kurang cocok sih karena tipikal body balenya body balance fisikal kontak ya ya sorry bukan body balen tapi fisikal kontaknya itu kecil nggak terlalu besar Oke disini review dari elbero jadi kesimpulannya ikonik yang satu ini yang menguncul di shop ini cukup recommended strong posisi support 3taka sangat bagus dalam place kicking jadi seperti itu teman-teman dan aku ingatkan juga ke teman-teman jangan lupa untuk di roll gratisan legendnya disitu sebagai hadiah dari event 500 juta download dari pes mobile oke mungkin cukup sampai disini dulu review dari alessandro del piero teman-teman aku harap bermanfaat buat kalian jangan lupa comment like juga subscribe juga nyalakan loncengnya karena aku gak sabar buat ketemu kalian di video-video selanjutnya lagi so see you guys salam space mobile Indonesia